Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Antoni production pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyimpan data setting pada core pa-series dan ini berlaku untuk PA500 sampai 4x ya langkahnya sama langkah yang pertama yaitu kita tekan media kemudian tekan save tekan all kalau misalkan yang mau disimpan ini hanya sound atau style maka kita pilih salah satunya yang dimaksud ya kita mau menyimpan setelnya saja atau soundnya saja akan tetapi kalau mau menyimpan secara keseluruhan kita close all saja tidak usah di open langsung saja setelah itu di save to setelah itu kita pilih dulu ini ruang mana Apakah mau di disk Apakah mau di SD kalaupun flashdisk nantinya dia akan muncul di sini ada tulisan USB contoh misalkan saya mau menyimpannya di SD setelah itu kita pilih foldernya di open kita pilih new set kemudian ditulis dulu dihilangkan secara cepat dengan clear kita kasih nama misalkan 11 Juni 2023 lalu tekan oke lalu oke lagi langsung saja karena kita mau menyimpan ke seluruhnya kita langsung ke seluruhnya kita langsung tekan oke yes kita tunggu beberapa menit setelah flash white ini nantinya hilang dengan sendirinya berarti itu settingan kita sudah tersimpan kemudian untuk lebih amannya lagi kita menyimpannya dengan sistem dua dua cara yaitu tadi sistem save yang satunya lagi membackup caranya tekan utility tekan utility pilih angka nomor satu atau paling atas full resource backup kemudian execute langkahnya sama kita pilih ruang yang mau kita taruh mau di disk atau di SD setelah itu kita pilih foldernya ditempatkan mau di folder mana kita jadikan satu di sini misalkan di open tekan backup sama kita kasih nama di clear biar cepat nah kemudian saya kasih nama seperti tadi 11 Juni pakai spasi ya 11 Juni Juni 2023 setelah sudah dikasih nama tekan oke lalu oke lagi lalu yes kita tunggu langkahnya sampai selesai ya sudah selesai kita tunggu sampai benar-benar hilang jangan di exit jangan di apa-apa kena setelah sudah kembali seperti semula itu artinya settingan dan backup kita sudah tersimpan dengan aman dan kita bisa melodingnya kapanpun dan tidak ada rasa tokut lagi kita kehilangan settingan yang sudah kita atur sedemikian rupa demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe nya share juga video saya untuk teman yang membutuhkannya terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih